Warga gereja protestan Maluku memperingati dan menggelar syukuran hut ke-87 GPM di Gedung Sport Hall Karang Panjang, Kota Ambon pada selasa 6 September 2022. Syukuran ini juga dihadiri Kapolda Maluku, Irjen Pol, Lotaria Latif. Selain Kapolda, tampak juga ada Gubernur Maluku, Murad Ismail, dan Lantamal 9 Ambon, Brik Jenten Isait Latokonsina, Ketua DPRD Maluku, Luki Watimuri, Kejati Maluku, Ketua Pengadilan Tinggi, Wakapolda Maluku, Wakil Gubernur Maluku, dan para tokoh agama. Kapolda berharap di usia GPM yang semakin tua, GPM dapat menjadi motor penggerak dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku. Pada kesempatan itu, Irjen Latif juga memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada GPM yang telah membantu Polda Maluku dalam harkam tipmas. Kami juga berharap GPM mampu mendorong Maluku menjadi provinsi yang aman, damai, dan sejahtera. Harapnya, berita selengkapnya bisa dibaca di rakyatmaluku.fajar.co.id